Kembali bersama kami pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan akan sangat senang bila Prabowo dan Sandiaga Uno menghadiri pelantikan dirinya dan Kiai Haji Maruf Amin pada bulan Oktober mendatang. Sementara Sandiaga memberikan sinyal pertemuan dengan Presiden dan juga Wapres terpilih Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden 02, Prabowo, Subianto, dan Sandiaga Uno tidak menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung KPURI Jakarta Pusat Minggu Sore. Kedua pasangan ini pun belum juga bertemu pasca pengumuman hasil Pilpres Mei lalu dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres pekan lalu. Namun Sandiaga memberikan sinyal pertemuan dengan Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Terkait kapan waktu pertemuan, Sandi menyatakan menyerahkan seluruhnya kepada Prabowo. Hormati dan mempikirkan kesempatan itu sudah jauh lebih tinggi makom ini. Dan menurut saya untuk Presiden sendiri ini masa-masa yang menurut saya sangat strategis untuk mengembangkan ekonomi kita. Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo berharap Prabowo dan Sandiaga Uno menghadiri pelantikan dirinya dan Kiai Maruf Amin Oktober mendatang. Saya dan Pak Kiai Maruf Amin akan sangat berbahagia apabila Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno datang dalam pelantikan yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum minggu kemarin menetapkan pasangan Joko Widodo Maruf Amin sebagai pemenang kontestasi pemilih untuk periode 2019-2024. Pasangan 01 ini memperoleh 55,50 persen suara. Pembacaan ketetapan keputusan setelah Mekamah Konstitusi menolak kugatan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Tim Liputan Ainews melaporkan.